hai hai iya nggak sampai ini minggu ini ada plastik gitu disini soalnya saya kedengeran pletek-pletek apaan ya itu kata saya gitu pas saya ngeliat kok merah banget saya bangunin suami saya bangun-bangun kebakaran kebakaran gimana kebakaran tuh di nggak tahu deh terus langsung saya keluar dari situ bapaknya ini udah gede-bener apinya motor tuh di motor bakar enggak yang itu cuma kena hawa para suam jadi pada itu samping kayak begitu kayak gitulah ya terus punya anak saya karena di belakangnya itu juga depannya begitu pas ibu lihat apakah ada orang bu nggak ada sepi nggak ada sepi udah nggak ada orang-orang sama sekali nggak ada orang sama sekali sepi udah sepi itu motor kebakar ibu ngiranya apa yang kebakar di sebelumnya saya enggak ngepikiran ini ya motor kita kira enggak kepikiran motor pokoknya saya teriak kebakaran kebakaran gitu doang orang apinya udah gede bener kan dari dalem pun udah merah gitu terus saya teriak-teriak nih saya bangunin semua kebakaran kebakaran baru pada bangun nyiremin ngikutin nyiremin ini saya saking nggak sadar aja pakai bawa kayung dong saya siremin situ sampai anak saya ngapain sih membawa kayu kecil begitu aku menemati ketek itu saking saya udah bingung ya udah api gede bener saya ada motor keluarga ibu ini motor suami saya yang apa tuh ini yang supra yang supra ya yang bit motor ini gimana Bu ini baru setahun ini Pak ini baru setahun ini dia lebih setahun ini setahun belum nih belum setahun yang ini motor kantor itu motor kantor Bu suami kerja dimana Bu ini di sini di jalan Mogot deket sansat ini lagi ngurus-ngurusin yang kantor kan gimana ya gitu namanya dikira kebakaran rumah bukan kebakaran emang sengaja dibakar sama orang gitu tapi ibu dalam orang ke polisi udah udah bapak yang polisi tadi udah tadi udah datang kesini udah udah ngecek orang satu orang orang udah lihat CCTV sana TV terasana enggak kelihatan karena ketutup pohon jadi enggak kelihatan sini gelap jadi enggak kelihatan kan kalau malem dimatikan lampunya terima kasih telah menonton